Sebagaimana peraturan Perancis sendiri tidak boleh menghina agama, tapi dilanggar. Kalau Islam yang dihina boleh, tapi ada orang menghina Yahudi saja ditangkap. Menghina salib di Perancis, tangkap. Tapi menghina, orang pun Semit juga ditangkap sebuah Yahudi. Tapi begitu menghina Nabi, kebebasan berekspresi. Itulah yang terjadi di dunia. Dan di Indonesia, banyak babi-babi Perancis memelaknya itulah. Dari yang mereka ucapkan, kita tidak usah marah. Karena itu bukan Nabi. Itu karikatur, gambarnya jelek. Kalau Rasulullah, tampan. Itu karikatur jelek. Itu bukan Nabi. Tidak usah marah. Kalau kita marah, itu berarti beneran dong. Ini manusia-manusia tol dan laknat dan biadab. Ngomong begini. Sekarang gini aja deh. Yang ngomong begitu kita panggil. Maaf, nama Bapak lo siapa ya? Misalnya, nama Bapaknya Fulan. Kita tulis. Kita bikin gambar babi. Kita tulis, ini pulan. Marah gak lo? Jangan marah dong. Kan lo bukan babi. Kalau lo marah, berarti lo babi. Gitu aja deh. Betul gak? Kan argumentasi yang bodoh. Orang-orang seperti ini. Kita bersyukur. Dibalik kita marahnya. Kepada Macron. Bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan dan kejadian. Allah subhanahu wa ta'ala mau lihat. Allah udah tahu. Tapi Allah harus ada pembuktian. Allah juga begitu. Sangat maha bijaksana. Ayat itu udah saya bacakan tadi. Emang kalian mengira? Kalian orang benar? Kalian masuk syarga? Emang mengira? Padahal belum nyata bagi Allah. Belum nyata bagi Allah. Siapa yang berjuang belum nyata. Siapa yang sabar dalam perjuangan belum nyata. Jadi Allah perlu pembuktian seperti itu. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala udah tahu. Sebagaimana Allah saring sahabat Nabi disaring. Apalagi kita. Sahabat Nabi disaring. Dengan apa saringannya? Dengan perang tabuk. Kalau antem baca ya. Perang tabuk itu. Ayat perintah perang tabuk. Turun barang apa panen. Coba. Kalau ikut perang. Siapa yang petik pin panen? Siapa yang metikin anggur? Siapa yang metikin korma? Perempuan gak bisa. Kalau gak dipetik busuk. Kalau busuk kelaparan. Ayo. Mau metik dulu baru berangkat. Atau berangkat langsung. Yang leha-leha. Antara gue nyusul. Metik dulu. Matinya. Gak ikut Nabi. Ikut Nabi palsu akhirnya. Musayalam al-kazab. Sajah ta'imiyah. Tulah bin Khwailid. Begitu. Yang gak ikut hijrah. Bisa. Mati ciraka. Yang gak percaya Isra' mi'rat. Itu kan kesaringan dari Allah. Isra' mi'rat. Ya Allah. Nabi baru di masjidil aqsa. Lah. Bukannya tadi malam isya sama kita. Itu kata orang yang gak beriman. Sekarang subuh sama kita lagi. Bilangnya udah kesono. Ya bener aja. Jangan disampein deh Nabi. Jangan disampein. Ntar makin banyak yang gak beriman. Eh kurang gak ajar nih orang. Ah. Enggak. Ngaduh sama Abu Bakar. Eh Abu Bakar. Nabi begini. 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 Nabi bilang begitu. Enak aja. Baru kan begitu. Jangankan. Kalian bahasa saya ya. Jangankan kau masih relaksan sekali. Bolak-balik 10 kali. Aku masih percaya. Gitu kan. Abu Jahal ngaduh ke Abu Bakar. Eh temen lu gila. Kata Abu Bakar. Eh kata Abu Jahal. Kurang ajar ini manusia. Ya. Jadi alasan-alasan seperti itu abaikan. Abaikan. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.